Intro Sebuah bus damri jurusan Jakarta Kuningan Jawa Barat terbakar di res area kilometer 166 Jatiwangi, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. Para penumpang beruntung dapat selamat dari kebakaran yang diduga dari kampas rem yang sudah habis hingga mengeluarkan percikan api yang membesar dan menghanguskan bus. Untuk menjinakan api, petugas menurunkan satu unit mobil pemadam kebakaran. Bus damri dengan nomor polisi B7383GD yang mengangkut 26 penumpang tersebut meluncur dari arah Jakarta dengan tujuan Kuningan. Saat memasuki area kilometer 166, bus berhenti secara tiba-tiba dan langsung mengeluarkan api dari ban belakang sebelah kiri yang akhirnya membakar ban serta bus tersebut. Berkat bantuan para pemudik dan satu unit mobil pemadam kebakaran yang diterjunkan ke lokasi kejadian, api akhirnya dapat dipadamkan. Aparat kepolisian yang datang ke lokasi kejadian segera memasang garis polisi untuk menyelidiki penyebab terjadinya kebakaran. Bukan belok kan, udah belok berhenti sebentar, penumpang turus parah, masih ada juga penumpang di dalam, udah berapa menit, langsung ledak aja bannya pak. Itu bukan, ini gimana pak? Rem macet pak. Rem tekan? Iya, remnya macet. Soalnya rem yang sebelah kanan, luar asap terus pak. Makanya saya penumpang itu suruh turun semua, saya langsung ambil ke nandu saya, langsung aja keluar api pak. Kebakaran bis ini, awal kebakarannya dari itu roda tuh, rombol, panasan, macet, langsung ada persihkan api ketika dicek, terus semakin besar apinya dan merepek disuruh mobil. Dari Majalengka Jawa Barat, Eduard Ruspendi, Teribrata TV, Salam Teribrata.